Hai Assalamualaikum teman-teman otomotif semuanya kali ini kita akan ganti terot ya namanya terot dan yang ini disebutnya yang terhubung dengan break and stir ini long terot ya atau terot panjang ini terot nah kalian yang pengen ganti sendiri atau sekedar trik bagaimana cara mengganti terot tanpa harus membawa tukang sporing artinya setelan kembali semula setelan sporing sebelumnya semula ya itu satu langkahnya nanti di sini ada sepi kita akan buka dulu dengan tang buka pengunci ini itu sudah terbuka kita akan kendorkan ini mur atau paten-paten mur mur ini tugasnya ematen atau mengunci berpengunci supaya setelan sporing ini tidak bergerak lagi ya tidak bergeser nah ini ada dread ini kita akan kendorkan kendorkan aja tidak enggak mutar banyak ya supaya apa supaya pemasangannya sesuai dengan setelan awalnya dengan catatan terot yang barunya sama persis ukurannya ya Hai usahakan yang asli tapi apabila tidak asli pastikan panjang terot ininya sama ya Hai ukur dulu kalau memang tidak asli pastikan sama supaya eh tidak harus sporing lagi guna kantang teman-teman ini penguncinnya ini mur ya ini semua mobil memakai terot teman-teman gendor ya tidak usah dilepas semua cukup dikendorkan aja dulu nih sudah saya lepas ini ya ukurnya masih terpasang di sini untuk menghindari nah teman-teman nanti kalau mengeluarkan ini yang diketok jangan murnya ya jangan murnya sampai ini jangan ada perlu mengotak ketian ini ya ini kita akan buka ini dulu ya kita akan buka ini teman-teman ini diperhatikan ya arahnya berlawanan dengan arah jarum jam atau kalau memang ragu-ragu perhatikan pelajari dulu arah arah geraknya ya kita cekukup segini aja tanpa longgar ya cukup gendor aja kita akan buka ini ini masih terpasang ya untuk menghindari kalau ini meleset kena ini jadi ini kita buat kita sama ya ini walaupun tidak aslinya cuman sama kebetulan yang lamanya juga menggunakan satu untuk merek ya ini terus memastikan lagi pemasangan seperti ini lagi sampai mentok ke mur ini ya nah udah udah mur ini memang enggak keras karena baru bisa di lepaskan di lubangnya ya menarik dengan mur kita kencangkan ini jangan lupa dikencangkan ya setelah ini benar-benar kencang teman-teman jangan lupa dipasangkan spinnya ya tapi Oh ini kurang kencang lepaskan di posisi lubangnya terop itu ada lupanya teman-teman ini ada lupanya ini kita lihat pasang-pasangnya dan kompok kan supaya terkunci nah udah jadi siap di siap dipasang roda ya itulah sedikit trik dari kami bagaimana cara penggantian terop tanpa harus merubah posisi sporing ya selamat mencoba selamat menikmati